Ayah pemain timnas Rizky Rido mendoakan Indonesia menang lawan Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sutoyo, ayah back timnas Indonesia Rizky Rido berpesan agar sang anak bermain lebih keras dan belajar dari kesalahan di pertandingan sebelumnya. Sutoyo berharap timnas menang melawan tim Sokerus atau minimal berhasil mencuri poin seri pada pertandingan malam nanti. Saya diberi paling tidak dapat poin untuk doa kita gitu. Apalagi jauh-jauh Allah berikan kemenangan untuk timnas Indonesia. Saya pesankan ke Rizky Rido untuk tetap kerja keras, semangat terus dan berbagi yang kesalahan yang sudah berlalu dan belajar dengan yang senior. Timnas Indonesia akan menjamu Australia dalam laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih skuad Garuda Sintayong mengakui laga lawan Australia akan sulit karena negara itu punya ranking yang bagus. Meski begitu, para pemain tidak akan menyerah. Sementara itu Justin Hapner menegaskan skuad Garuda sekarang bukanlah tim yang sama dengan ketika dihajar Australia 0-4 di Piala Asia 2023. Menurutnya saat ini level timnas sudah meningkat dengan hadirnya sejumlah pemain baru. Saatnya skuad Garuda menang, mengulang kemenangan pada tahun 1981 atau 43 tahun lalu. Saat gol tunggal, Rizky Rianto di menit 88 membuat GBK bergemuruh dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 1982. Mengulang peta kekuatan dari laga timnas dengan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita bahas bersama penguasa sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat sore, Bung Wesley. Selamat sore, Mas Ibrahim. Bung Wesley, kemarin kita lihat Habner ikut dalam preskon. Apakah ini artinya Habner akan menjadi starting line up? Perkiraan formasinya nanti bagaimana, Bung Wesley? Biasanya dan aturannya setiap pelatih kepala dalam melakukan jumpa pers wajib membawa pemain yang akan menjadi starter di pertandingan besoknya. Jadi mungkin kita akan lihat perubahan siapakah yang akan dibaku cadangkan. Saya masih berharap formasi apapun yang dilakukan oleh Sintayong, yaitu yang terbaik untuk menghadapi keunggulan bola-bola mati, keunggulan bola-bola atas dari Australia. Moga-moga Rizky Ridho masih dipercaya mendampingi ETSES dan Holmner. Jadi lini belakang kemungkinan Habner, Jai Ijes, sama Rizky Ridho, siapa yang akan mengisi lini tengah kita nanti, Bung Wesley? Iya, Mas Ibrahim. Ini kan situasinya kita harus percaya kepada pelatih yang menantukan komposisinya. Tapi kalau saya berharap Nathan itu mendampingi Ivar Jenner di belakang Tom Haye dan Tom Haye bisa leluasa bergerak. Ada dua pengawal di belakang yang memberikan dia bola dan semoga Tom Haye bisa melakukan tembakan-tembakan jarak jauh yang akan merepotkan pertahanan Australia dan itu bola-bola muntahnya diterima dengan sangat baik oleh Rafael Struich maupun Ramangun. Baik, artinya jika Habner nanti main, ini pelapis kedua, pemain pengganti juga tentu kelasnya tidak jauh berbeda ya, Bung Wesley? Harus diakui ya, Mas Ibrahim, kedalaman squad kita itu saat ini baik dengan kedatangan pemain-pemain dari Eropa, kemudian pemain yang ada pun ketika diberi kepercayaan itu bisa membawa perubahan nyata dari aspek strategi permainan yang berubah. Dan yang ditakuti Australia kan sebenarnya bukan gaya bermain ketika kita menghadapi Arab Saudi, tapi gaya main sayap, kecepatan sayap-sayap kita itu yang berbahaya bagi Australia. Meskipun ketika kita mencoba bermain itu di Piala Asia menghadapi Australia, kita kalah 0-4. Dan para pencetaknya ada nih di tim yang sekarang nih Mas Ibrahim. Nah itu dia, apakah yang kalahan 0-4 itu akan berpengaruh pada kondisi mental kita atau bagaimana? Ini STI kan tampaknya hafal betul ya karakter Australia, 4 kali saat Indonesia, 2 di Korea Selatan. Ini bisa berpengaruh, Bung Wesley? Kalau sepak bola, kita jadikan acuan adalah sejarah pertemuan report ya. Nah kita cuma sekali menang lawan Australia, di era Om Nuli, Bambang Nudiansa. Tapi kesempatan itu selalu pasti ada, dan jadikan sejarah itu sebagai acuan kita, pertemuan terakhir kita di Piala Asia Januari 2024 kemarin, dijadikan acuan bahwa gaya bermain seperti apa sih yang ternyata tidak cocok menghadapi Australia. Atau fisik pemain kita yang sudah tergurus nih, melewati fase grup di Piala Asia. Jadi menjadi kendala pemain kita ketika berkompetisi, 3-4 pertandingan pasti sudah mulai mengalami peak yang menurun. Nah kalau ini kan kita sama-sama dihadapkan pada keletihan nih, Australia juga main pada hari yang sama ketika kita menghadapi Arab Saudi. Nah kondisi udara kecacat panas yang saat ini dialami oleh seluruh pemain ini, moga-moga lebih berdampak kepada pemain Australia. Meskipun pemain kita kan banyak juga yang dari Eropa yang merasakan panasnya Jakarta. Oke, ini kalau line up di ujung tombak kita bagaimana? Karena di pertandingan malam nanti, duel big Serie A Itali loh. Bung Wesley, Alessandro Sisarti, dan juga Jay Ijes nih yang menjadi tembok kita. Ijes dengan kepemimpinannya, saya masih yakin dan berharap dia akan tetap stabil, dalam situasi yang bugar, itu bermain 90 menit. Jadi, di line depan kita ya kita takui lah, masih belum nemu striker yang bisa membuat perubahan. Karena kalau kita main dengan tiga striker, anggap lah ya, anggap dengan acuan kita Witan akan bermain kembali bersama Rafael Struijs dan Nathan. Ketika ada perubahan, siapa nih golgeter yang pemain nomor 9 yang benar-benar matang? Pemain kayak Ramana Sananta, misalkan. Itu kan yang benar-benar matang, yang dibutuhkan untuk pemain nomor 9. Dulu, kita masih punya era Bama Pamungkas. Nah, sekarang kan kita masih belum nemu nih. Pemain yang diaspora pun belum matang untuk berposisi nomor 9 itu. Rafael Struijs, selalu jumpa kembang, itu rasanya lebih akurat bermain sebagai pemain yang bergerak terus kiri dan kanan. Tapi kalau melihat performa dari Struijs juga itu, Anda melihat ada progresnya kan? Ada pelatih striker Korea Selatan juga yang dihadirkan ini. Ini terlihat pengaruhnya? Pasti ketika dia dilakukan banyak pengamat, banyak penonton, lalu mencetak dua gol tiba-tiba gitu. Ketika pemain seperti ini, sekali keran dibuka, Mas Ibrahim, air itu ngucur terus. Tapi ya harus ada sumber airnya untuk dikucurkan, yaitu suplai-suplai bola dari para gelandang kita. Nah, jangan sampai suplai dari tadi saya sebut Nathan maupun Iver Jenner dan Top Haye ini nggak nyampe ke depan. Mungkin dia mau buka keran, mau ngucur kalau akhirnya nggak ada kan gitu. Bung Wesley, ini kan Australia target membawa poin penuh bermain total malam nanti. Ini bagaimana timnas kita menghadapi fisiknya jelas berbeda, ranking FIFA juga sangat terpaut jauh. Bagaimana pertandingan malam nanti ini kolektivitas pemainan timnas akan sedikit diganggu atau bagaimana? Kalau pembandingnya Arab Saudi, peringkat Australia lebih tinggi lagi di 24 dibandingkan 56, peringkat FIFA. Tapi sama seperti Arab Saudi, Australia juga nggak sedang baik-baik aja, Mas Ibrahim. Kondisinya sedang mengalami penurunan juga. Ketika menghadapi Bahrain, kan mereka kepancing tuh dengan drama-drama, dengan gaya bermain Bahrain yang sangat cepat dan banyak lokal akting di dalam lapangan. Nah, kita juga harus tahu cara merusak strategi dan cara merusak ritme permainan Australia. Bukan harus drama-drama seperti Bahrain, tapi kecepatan-kecepatan sayap kita itu pasti meletihkan dan sangat menyulitkan Australia. Oke, kita berharap sekitar 2 jam kurang pertandingan akan dimulai. Doa bagi timnas Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia agar bisa meraih poin maksimal. Terima kasih Bung Wesley untuk waktunya di Kompas Petang. Usaha hijau dan saudara.